Ustadz maaf kalau kurang sopan kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan lima waktu omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz, apakah sah puasanya orang yang tidak berzakat, itu sekedar fasik saja, orang yang tidak puasa, itu fasik saja tapi orang yang tidak sholat baca buku 99 tanya jawab sholat siapa yang meninggalkan sholat, fakat kafara dia bisa kafir oleh sebab itu, maka jangan tinggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan, meninggalkan sholat, itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama, akan tetapi sholat adalah tiang agama, jadi bangunan ini akan hancur, roboh kalau tiangnya tidak kuat oleh sebab itu, jangan tinggalkan sholat sholat dan puasa bagaimana dengan omongannya kasar siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta bohong tipu tidak meninggalkan perbuatan curang tipu muslihat perbuatan dia meninggalkan makan meninggalkan minum tidak makan tidak minum itu tak ada pahalanya berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasa hanya lapar walau selamat menikmati selamat menikmati